Ketua PRRI Setia Novanto menutup pertemuan Asia-Afrika Parlemen Group yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Dalam pertemuan itu membahas keputusan strategis kedua negara di benua Asia dan Afrika. Beberapa keputusan yang dihasilkan diantaranya tentang kemaslahatan masyarakat Asia-Afrika yang mendominasi sepertiga penduduk dunia. Selain itu, Parlemen juga menyinggung rencana reformasi persedikatan bangsa-bangsa dan penanggulangan tindak kejahatan yang terjadi saat ini di kedua benua. Penuntasan kemiskinan dan menciptakan ketenangan di dunia juga menjadi topik yang dibahas saat pertemuan Parlemen Asia-Afrika. Indonesia dipercaya menjadi negara tempat sekretariat tetap untuk Parlemen Asia-Afrika. Kita juga sepakat dengan bebas yang harus membentuk Asia Parlemen Group atau EEPG yang diperlukan persimpian setiap setiap setahun di negara-negara yang disepakati. Pada saat yang sama, telah pulang diterima keputusan Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Sepertinya tetap Asia, Afrika, Parlemen.